Halo sahabat inspirasi news, gelombang kedatangan pemudik menggunakan jasa angkutan bus Jakarta Madura mulai masuk terminal bangkalan Jalan Soekarno-Hatta sejak Sabtu 28 Maret 2020 malam. Pantauan redaksi gelombang kedatangan bus dari Jakarta mulai tampak sejak pada pukul 20.00 WIB. Hingga Minggu 29 Maret pukul 00.40 WIB, tercatat ada sebanyak 33 bus syarat penumpang dengan trayek terakhir Kabupaten Sumeneb yang tiba di Kabupaten Bangkalan. Bus jenis single deck berkapasitas 34 penumpang itu lebih mendominasi daripada bus jenis double deck yang berkapasitas 47 penumpang. Jika diasumsikan berdasarkan jumlah bus jenis single deck saja tanpa menghitung jumlah bus double deck, maka diketahui jumlah penumpang dari Jakarta tujuan Madura total sebanyak 1.112 orang. Kondisi ini memeras tenaga tim Satgas penjagaan virus corona atau COVID-19 Kabupaten Bangkalan. Kapolres Nengkelan AKBP Rama Samtama Putra mengungkapkan setiap penumpang wajib dilakukan sterilisasi sebelum sampai ke rumah. Seperti kita ketahui bersama, Jakarta masuk kategori pandemi virus corona, ungkap Rama saat memantau screening kesehatan para penumpang di terminal Minggu 29 Maret 2020 dini hari. Rama menjelaskan, tim Satgas COVID-19 Bangkalan telah menetapkan terminal kota sebagai posko guna mengantisipasi kedatangan para pemudik atau yang eksodus dari Jakarta menuju Madura. Di sini kami siapkan bilik disinfektan dan alat mengecek kesehatan penumpang di Lasrama. Satu persatu para penumpang termasuk penumpang berusia balita diarahkan melintasi bilik transparan sambil memutar tubuhnya. Hal itu dilakukan agar kesemprotan cairan disinfektan di dalam bilik mengenai seluruh tubuh para penumpang. Begitu keluar bilik pemeriksaan, suhu tubuh menggunakan termogan terhadap setiap penumpang dilakukan oleh personel disub. Hasilnya suhu badan para penumpang berada pada ambang normal, yakni 36-37 derajat. Mereka lantas menuju lokasi cuci tangan yang telah disediakan. Sekedar diketahui, update peta sebaran COVID-19 Kabupaten Bangkalan per 28 Maret masih menunjukkan negatif corona. Orang dalam resiko atau ODR berjumlah 1.452 jiwa. Jumlah tersebut dipastikan meningkat. Itu dikarenakan gelombang arus kedatangan warga Bangkalan dari Pantauan mulai terjadi. Untuk jumlah orang dalam pengawasan atau ODP berada di angka 119 jiwa. Pasien dalam pengawasan atau PDP satu orang dan PDP meninggal satu orang. Rama menegaskan setiap bus yang masuk bangkalan melalui jembatan curamadu ataupun pelabuhan kamal tidak diperbolehkan menurunkan penumpang selain di terminal. Kami menyebar personel yang disiagakan untuk memantau manakala ada bus menurunkan penumpang di tengah perjalanan. Pungkas Rama